Kali ini saudara Anda ada di segmen sehat di tengah pandemi, tempat Anda bisa bertanya soal kesehatan, kalau mungkin Anda ragu ya pergi datang ke rumah sakit karena pandemi COVID-19. Nah saudara Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram di Sapa Indonesia Underscore Kompas TV satu hari sebelum tayang atau melalui telepon interaktif kami di saat ini, tapi nanti di segmen selanjutnya di nomor telepon 021-5366-0500. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Dr. Hermawan Setianto, dokter spesialis paru. Salam sehat dokter. Salam sehat, selamat pagi Mbak Audrey dan pemirsa di rumah. Iya, selamat pagi. Pertanyaan yang pertama dokter datang dari Wisnu Aji PMT. Selamat pagi dokter, istri saya tadi malam merasakan sakit di bagian dada di sebelah kanan dan disertai sesak nafas. Lalu ketika tidur telentang juga masih sesak nafas dokter. Saya minta istri saya untuk tidur miring agar mengurangi rasa sakitnya. Kira-kira istri saya kenapa ya dok? Apakah terkena asma atau mungkin serangan jantung atau ada faktor lainnya? Ya baik, terima kasih. Jadi keluhannya ini sesak dengan nyari dada ya di sebelah kanan. Jadi kalau misalkan asma itu biasanya sifatnya episodi. Jadi sesaknya biasanya berulang. Orang ada sesak sebelumnya, kemudian nanti sembuh, kemudian sempat lagi. Nah, kemudian kalau nyari dada, ini nyari dada di sebelah kanan ya. Kalau ke arah kelainan kardiofaskuler atau jantung, biasanya nyarinya berada di sebelah kiri karena letak jantung adalah di situ. Nah, tapi langkah baiknya kalau memang keluhannya ini menetap, sesaknya bertambah, nyari dadanya menetap, tentu ada baiknya dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan mungkin perlu ronsun atau pemeriksaan rekam jantung. Ya, jadi itu kemungkinannya. Atau kalau misalkan sudah reda, berarti kemungkinan hanya berasal dari otot-otot dada saja ya. Ada redang otot, otot-otot apa, itu salah satu penyebabnya. Oh, lagi tegang mungkin ya dokter ya? Betul, ya betul. Bisa tegang, bisa stres. Nah, tapi kalau menetap, kita harus waspada ya terhadap yang saya sebutkan tadi ya. Jangka waktu berapa lama dokter untuk melihat, oh ini hanya mungkin tegang saja ototnya, atau mungkin ada faktor lain, harus berapa lama kita menunggunya? Biasanya sehari dua hari, kalau sudah ini keluhannya reda itu, nggak apa-apa ya sudah. Tapi kalau misalkan sehari dua hari kok intensitasnya, ya makin sesek, atau makin nyeri, nah itu harus waspada. Oke. Harus cepat-cepat dokter untuk melihatkan pemeriksaan. Oke, lanjut dokter ke pertanyaan yang kedua dari Lili Yen Dejati. Selamat pagi dokter, suami saya setiap hari makan selalu batuk kecil, seperti tenggorokannya gatal. Suami saya dahulunya adalah perokok berat, dan sudah berhenti sejak lima tahun lalu. Batuk suami saya ini kenapa selalu ada ketika habis makan? Ya baik, jadi ini batuknya timbul setelah makan ya. Ada beberapa kondisi memang ya, yang menimbulkan batuk-batuk setelah makan. Misalkan ada penyakit GERD ya. GERD itu singkatannya adalah gastroestophageal rastflex disease. Jadi, asam lambungnya ini reflux atau naik ke atas, Mbak. Ya, itu bisa menimbulkan rasa sensasi seperti terbakar, atau kalau nyampe ke tenggorokan bisa bikin batuk gitu ya. Jadi, ketika kita makan, nah itu bisa jadi asam lambungnya keluar, kemudian reflux naik ke atas. Itu salah satunya. Nah, biasanya kita berikan obat-obat itu seperti obat untuk menurunkan produksi asam lambung ya. Tapi ada juga misalkan, karena faktor makanan itu sendiri juga bisa ya. Ada memang makanan-makanan tertentu yang bisa memicu timbulnya batuk. Misalkan terlalu pedas ya. Kemudian makanan-makanan yang mengandung asam titrat, atau asam asetap ya, seperti tukah, acar, atau yang asam-asam, nah itu bisa juga memicu batuk. Jadi, nanti diamet aja tuh. Kalau memang makanan-makanan tertentu pemicu batuk ya, berarti itu. Nah, ini akan ada riwayat perokok ya. Jadi, harus waspada juga nih. Ada PPOK ya, namanya penyakit. Paroxidur kronik yang timbul akibat rokok ya, dalam jangka waktu lama ya. Ini penyakit rokoknya yang berat ya. Jadi, kadang-kadang ketika makan pun, kalau pada grade yang berat ini, juga merasa sesak dan kadang bisa batuk. Beraktifitas sedikit, jalan sedikit aja sudah sesuai. Berpakaian pun kadang sesuai. Nah, kadang mau makan pun kadang-kadang juga bikin sesak dan juga batuk ya. Jadi, itu beberapa faktor kemungkinan yang bisa timbul pada yang bertanya tadi mbak ya. Oke, lanjut lagi dokter. Kita ke pertanyaan ketiga dari Yogi Seriawan 87. Dokter, saya makan mie tiga hari berturut-turut. Satu harinya saya makan dua bungkus mie. Mungkin dua bungkus mie ini mie instan kali ya dok ya. Beberapa hari kemudian, saya batuk-batuk. Hingga dada saya sakit, tenggorokan saya gatel. Saya sudah obati dengan obat yang dibeli di warung. Batuknya sembuh, tapi hidung saya tersumbat sebelah kiri. Jika saya berdiri, perut saya terasa sakit. Kenapa ya dok? Ya, ini cukup banyak juga ya makan mie instannya ya. Jadi, idealnya sih tidak terlalu banyak lah makan mie instan ya. Karena tidak bagus untuk kesehatan pencerahan kita juga ya. Jadi, kalau kita lihat ceritanya ini kan beberapa hari ya, setelah makan mie instan kemudian batuk ya. Ya. Nah, mungkin sih tidak berkaitan dengan mie instan ya. Kalau mie instan itu biasanya mungkin karena bumbunya atau isu beder, habis makan itu mungkin timbul batuk ya. Tapi karena ini sudah beberapa hari kemudian ada hal lain ya. Nah, ini batuknya ini bisa jadi ya cuma flu biasa juga bisa ya. Kan tidak ada demam ya, tidak ada susok nafas. Flu biasa juga bisa. Nah, kadang perutnya sakit ini karena batuk-batuknya itu ya. Jadi, ketika batuk-batuk terus, kita kan mempunyai otot dada sama otot perut ya biasanya ya. Jadi, lama-lama pegel itu otot perutnya atau dadanya terasa nggak enak ya. Nah, kalau memang ini batuknya berlanjut ya, minum obat batuk saja. Nah, kemudian bilaknya tentu kita kasih obat-obat biasanya obat untuk mengatasi bilaknya ya, dekongestan ya. Nah, kalau misalkan ada diserai demam, ya ada susok nafas, ya harus waspada ya. Tetap harus dilakukan pengecegan ya, Mbak. Takutnya ada hal yang lain ya. Kan sekarang kan sedang ya pandemi lah ya, harus waspada ya. Seorang batuk demam, misalkan itu kita harus memwaspadi bahwa itu kecurigakan terhadap infeksi paru yang sekarang ini sedang terjadi. Mungkin kalau dengan gejala seperti itu disertai dengan demam, bisa dilakukan swab dulu gitu ya, dok ya? Ya, bisa. Bisa dilakukan dokter lah ya. Kalau memang kita kecurigakan karena itu ya kita lakukan swab ya. Minimal skrin dengan swab antigen dulu. Oke, baik. Oke, lanjut lagi dokter ke Idam Saputra. Dokter, saya punya riwayat TBC dan saya sudah divaksin. Jika suatu hari nanti saya terkena COVID-19, apa dampak buruk yang terjadi pada tubuh saya, dokter? Ya, baiknya ada riwayat TB ya. Jadi, pada penderitaan dengan riwayat TB itu ada yang memang sembuhnya sempurna ya. Artinya tidak meninggalkan bekas. Tapi ada juga yang sembuhnya meninggalkan bekas dan kadang suka bikin keluhan ya. Karena sudah terjadi perubahan anatomi di saluran nafasnya ya. Saluran nafasnya berubah bentuk, menyempit, peleot ya. Nah, jadi kadang-kadang suka sesak. Nah, itu kalau misalkan terkena infeksi, misalnya kena COVID ya, misalkan ya. Itu memang bisa memperberat keluhannya ya. Jadi yang awalnya memang sudah ada keluhan sesak karena bekas TBC-nya ditambah lagi dengan misalkan terdampak COVID ya. Tapi kalau yang sudah sembuh sempurna ya, ya tidak apa-apa sih sebenarnya ya. Biasanya kalau COVID-nya memang grade-nya yang ringan ya tidak ada masalah ya. Jadi, bervariasi ya Mbak ya. Meskipun sudah kena TBC, kalau memang sembuhnya bagus ya tidak apa-apa ya. Tergantung kondisi tubuh juga ya dokter ya? Betul ya, tergantung kembali kepada daya tahan tubuhnya masing-masing. Nah, ini kan sudah divaksin ya. Jadi diharapkan setelah dilakukan vaksin kan bisa mengurangi gejala ya. Jadi meskipun terinfeksi COVID pun biasanya gejalanya relatif lebih ringan dibanding yang belum dipaksin. Oke, terima kasih dokter. Nanti kami akan kembali lagi ke dokter karena setelah ini ya dok, kita akan buka penelpon dari beberapa lokasi di Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami. Terima telpon yang pertama dari Ibu Dian di Semarang. Selamat pagi, Budian. Pagi, Mbak. Silahkan, Budian. Ya, pagi dokter. Pagi, Budian. Dok, saya nyun, itu dijelaskan secara gamblang ya dok, mengenai pemakaian vitamin D3. Itu apa boleh kita minum vitamin D3 itu tanpa resep dokter. Terus siapa yang boleh minum vitamin D3? Apa itu bahaya untuk ginjal apa enggak? Lalu dosisnya itu benar berapa ya dok? Sekarang itu ada yang 400 ribu sampai 5 ribu. Itu satu. Terus yang kedua, saya ini kak asma dok. Saya satu hari itu nyedot seretet diskus yang 250 miligram itu kadang sampai dua kali dok. Yang ingin saya tanyakan, apa saya boleh dok itu divaksin? Terus yang ketiga, keluarga besar saya itu banyak dok yang kena COVID. Padahal mereka itu sudah divaksin lengkap dok. Kenapa bisa begitu ya dok ya? Saya itu sampai perhatian. Penaan saya sampai dua kali kena COVID itu dok. Apakah kalau sudah pernah kena COVID itu jadi sakit-sakitan apa ringkai gitu ya dok ya? Mohon penjelasannya ya dok. Ibu, bentar Ibu pakai sereternya rajin enggak ya? Apa dok? Pakai yang obat hisapnya rajin enggak? Kalau yang satu kali sehari saya rajin. Tapi kadang ini, kalau saya sesek saya tambah lagi. Bahkan ini hari ini, saya sampai dua kali saja kadang masih menggenggai-menggai itu dok. Ya. Nah, kita ya dok. Mohon penjelasannya yang lengkap ya dok. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dian dari Semarang, silakan dok. Baik, ya Ibu Dian ya. Kita ingin tentang penggunaan vitamin D ya. Jadi memang pada terapi COVID ini, kita juga memberikan suplemen vitamin D ya. Misalnya kita berikan dari seribu sampai lima ribu ya, lima ribu unit ya. Fungsinya untuk memang untuk membantu metabolisme imunitas kita ya. Itu vitamin D. Sebenarnya vitamin D ini bisa juga didapat dari makanan ya. Kemudian juga yang bisa dari mengaktifkannya bisa dengan berjemur ya. Misalkan jam tujuh sampai jam sembilan ya. Vitamin D tiga ya terutama. Jadi boleh dikonsumsi misalkan dengan dosis misalkan sampai seribu miligram ya. Tapi kalau makanan mintnya sebenarnya sudah cukup ya. Sudah tinggi kalori, tinggi protein, makan buah, makan sayur, sebetulnya sudah bisa didapat dari itu. Jadi boleh-boleh saja mbak ya. Karena itu sifatnya adalah untuk suplemen ya, membantu metabolisme. Kemudian yang kedua, jadi pertanyaan teman ini asma ya. Kapan sih penderita asma itu boleh divaksin ya? Jadi harus terkontrol asmanya ya. Jadi tujuan pengobatan kita kan mencari asma yang terkontrol. Apa itu asma terkontrol ya? Jadi tidak sering sesak ya, tidak sering menggunakan obat belega, dapat beraktifitas seperti biasa. Kalau ibu ini masih belum terkontrol asmanya, masih sering sesak ya. Sering kambuh. Ditunda dulu vaksinnya. Belum boleh divaksin karena resikonya nanti takutnya memicu kekambuhan asmanya. Atau bisa juga muncul yang lebih berat ya. Eksaservasi. Jadi distabilkan dulu. Nah penggunaan obat hisapnya harus sesuai dengan petunjuk dokter. Kalau misalkan terkontrolnya, mengontrolnya dengan dua kali hisap sehari, ya harus dikerjakan. Jadi jangan beleng-belentong ya, ibu ya. Jadi harus stabil dulu, ya baru boleh dilakukan vaksin. Nah kemudian yang ketiga tadi kok banyak yang sering... Kami kena COVID. COVID ya, meskipun sudah divaksin ya. Ya jadi sebenarnya memang tujuan vaksin itu adalah untuk melindungi kita ya. Bukan mencegah terinfeksi ya. Infeksi bisa saja masuk. Tapi ketika terkena infeksi itu, kejalannya jauh lebih ringan. Itu yang kita harapkan. Nah biasanya orang-orang yang habis vaksin kok timbul sakit itu memang sudah terpapar duluan, Mbak. Biasanya sudah terpapar duluan ya. Jadi imunitas tubuhnya kita terpapar mengadakan perlawanan ya setelah COVID-19. Nah sekarang dikasih beban vaksin. Ya jadi double ini ya. Makanya kadang-kadang sering manifest atau muncul kejalannya. Jadi idealnya adalah, idealnya sebenarnya divaksin itu dalam kondisi sehat ya. Tidak sedang terinfeksi terpapar COVID misalnya, ada penyakit-penyakit yang lain ya. Ada syarat-syaratnya itu. Nanti biasanya kita lakukan screening dulu ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi memang idealnya itu tadi, screening dasarnya memang harus ditegakkan. Ya tidak sakit, tidak dalam kondisi demam. Ya sedang sehat, nah baru-baru dilakukan vaksin. Jadi sekali lagi tadi yang setelah divaksin kok jadi sakit misalkan. Memang biasanya sudah terpapar dulu ya. Jadi bukan karena vaksinnya terus jadi sakit, bukan. Justru vaksin itu untuk melindungi kita agar ketika kita terinfeksi, kejalanan jauh lebih ringan. Oke. Lanjut kita dokter ke pertanyaan kedua. Ini akan ditanyakan oleh Pak Agung dari Depok. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi dokter Hermawan dan Ibu Audrey ya. Ya silahkan Pak. Selamat pagi Pak Agung. Apa kabar? Ya ini saya ini seorang lansia yang berkormorbit. Antara lain diabetes, terus ginjal bocor, lalu apa namanya prostat. Itu yang sudah apa namanya sepertinya sudah menetap di usia lanjut ini. Usia berapa Pak? Usia Pak? Usianya baru 66 Pak. Oh iya. Masih semangatnya sih, masih tinggi semangatnya. Semangat Pak, harus semangat ya. Kelihatan nih Pak dia teleponnya Pak. Iya. Jadi inti pertanyaannya, kami ini sempat terpapar COVID-19 di bulan Januari. Namun sudah sembuh, sudah negatif setelah diisolasi dan ditambah dengan isoman. Ya. Sudah keluar apa namanya, PCR negatif. Iya. Namun saya kan setelah tiga bulan, saya sudah mendaftarkan vaksin. Namun ditunda-tunda dari vaksin pertama sampai vaksin kedua ini mestinya selasa kemarin ditunda lagi oleh rumah sakit tersebut. Cuma saran saya, ya, kalau melibatkan rumah sakit itu, trust is good, control better. Lalu yang ini Pak, yang terpenting, saya punya paru-paru itu hasil ronsen setelah saya sembuh, itu masih bercak-bercak putih Pak. Karena dokter yang merawat saya itu, virusnya sih sudah mati. Cuma itu sisa-sisa gempuran dari virusnya itu. Yang saya konsumsi saat ini, provitamin D, seribu, vitamin E, kurkuma, doloneorobion. Mohon maaf Bapak, saya potong, mungkin yang langsung ditanyakan apa Pak? Doloneorobion. Jadi, kondisi seperti saya ini, ya, paru-parunya bercak-bercak. Bagaimana untuk menghilangkan bercak-bercak di paru itu, sedangkan ini sudah 6 bulan. Oke. Sampai saat ini saya sudah 6 bulan, bahkan jemur-jemur pun sudah kami lakukan semua. Saat ini keluhan kami, napas masih ngos-ngosan, ya, masih batuk, pilek, kadang-kadang demam gitu. Apakah ini, saya sudah difonis long COVID. Apakah ini perlu diteswap ulang? Baik, terima kasih Pak Agong. Sudah ditangkap, ya, Pak, pertanyaannya. Jadi, bagaimana dengan kondisi 6 bulan yang masih mungkin ada bercak-bercak juga? Memang itu kan bagian dari atau efek, ya, dokter, ya, betul, ya, setelah COVID. Betul, ya. Baik, ya. Bajar-bajar langsung, ya, Mbak, ya. Ya, baik. Jadi, ini adalah pasca COVID sindrom, ya. Jadi, memang pada penderita COVID, ada yang sembuhnya meninggalkan bekas karena fibrosis namanya, ya. Jadi, tertentuk jaringan parut di parunya. Akibat infeksinya biasanya cukup luas, ya. Itu. Jadi, tertentuk jaringan parutnya itu juga menimbulkan keluhan, misalkan gampang capek, ya, sepat nafas, lemes, dan yang lain-lain. Nah, biasanya fibrosis ini ada yang memang menetap, ya, sebagian kecil, tapi ada juga yang perlahan-lahan menghilang, ya. Jadi, kalau dari data ini, sekitar 70-80 persen itu setelah sekian lama, keluhan-keluhan tadi bisa menghilang, ya. Tapi, memang ada juga, ya, menetap, ya. Nah, untuk kondisi babu ini kan sebenarnya sudah dilakukan vaksin, ya. Sebenarnya kalau, maaf, sudah pernah terinfeksi COVID, ya. Nah, jadi, sebenarnya kalau sudah terinfeksi COVID itu, biasanya ada antibody yang sudah terbentuk, ya, secara alamiah. Ya, jadi ketika terinfeksi kembalipun, kadang-kadang gejalannya lebih ringan, ya. Nah, untuk mengetahuinya, biasanya boleh kita lakukan pengecekan tinter antibody-nya, antibody SARS-CoV-2 ini, ya. Kalau antibody-nya masih tinggi, ya, sebenarnya tidak emergensi untuk buru-buru vaksin. Nah, apalagi babu ini kan banyak comorbid, ya, ada sakit diabetes, ada sakit ginjal, ya, ginjalnya bocor, dan lain-lain. Itu kan comorbid. Nah, di vaksin pun harus kondisi-kondisi penyakit itu teratasi dulu, distabilkan dulu. Nah, kalau sudah terinfeksi, saran saya sih, boleh dilakukan pengecekan antibody untuk SARS-CoV-2 ini. Kalau masih tinggi, ya, tidak usah buru-buru vaksin, tidak apa-apa, ya. Gitu, ya. Kan tujuan vaksin itu sendiri kan memang untuk membentuk antibody kita, melatih, ya, ya. Dilatih, dikasih itu yang dilemahkan, ya, atau ya, apa, fragment-fragment virus yang dilemahkan, dan kemudian, nah, badan kita menimbulkan atau melakukan reaksi membentuk antibody. Ketika ada virus penerian yang masuk, bisa kita lawannya. Konsepnya adalah seperti itu, Mbak. Oke. Ya, baik. Oke, jadi yang pertama ada tidak keharusan untuk divaksin, tapi kemudian dicek dulu, ya, antibody-nya masih cukup nggak begitu, ya, untuk... Ya, maknanya kan pada orang-orang yang sudah terkena itu, setelah 3 bulan, ya, dilakukan vaksinnya. Baru vaksin, ya, dokter, ya. Karena di situ, antibody-nya mulai menurun, menurun, tuh. Oke. Jadi, kalau berdasarkan penelitian itu, menurun, tuh, bisa dimulai dari 3 sampai tahun. Tapi ada juga yang tahun itu, karena dicek lagi, masih tinggi, tuh, ceter antibody. Kadang bervariasi, itu, ya, ceter antibody-nya yang terbentuk. Baik, terima kasih, Dr. Hermawan Setianto, sudah menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa Kompas TV, baik melalui Instagram, ataupun telepon langsung. Kapan-kapan kita ketemu lagi, sehat selalu, dokter. Baik, terima kasih.